Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulawarga Nang Ulun Hormati Ulun Aconur Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Hak-hak binian dan anak limba perceraian Menjadi perhatian utama peradilan agama wayah ini Limba itu kami putarkan video informasi di mapa pengunuhan hak-hak binian dan anak limba perceraian Di peradilan agama dapat didapatakan Selamat menyaksikan Seben tahun pengadilan agama atau mahkamah syariah sa-indonesia menerima perkara kadar kurang dari 500 ribu perkara Lebih dari 400 ribu perkara itu perkara perceraian Dan 70% perkara perceraian itu diajukan pihak bebinian Dari 70% perkara perceraian yang diajukan Hanya 3% putusan perceraian yang membuat hak-hak binian dan anak limba perceraian Dan dari 3% itu hanya 0,26% yang mengajukan perkara eksekusi Di peradilan agama ada 2 jenis perkara perceraian yaitu Cerai gugat dan cerai talak Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh bubuhan istri Ada pun cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh bubuhan laki Taukah ikam? Ada beberapa hak binian dan anak yang kawa dituntut amun terjadi perceraian Baik dalam pergarap cerai gugat maupun cerai talak Apa saja hak-hak itu? Satu, napkah idah adalah napkah yang diberikan oleh bakas suami lawan bakas istrinya selama dalam masa tunggu atau idah Dua, mut'ah adalah kenang-kenangan dari bakas suami kepada bakas istri Tiga, maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian yang pantas selawa masa idah atau yang diputuskan oleh pengadilan Empat, mahar nang tahutang Lima, napkah madiah Napkah nang sudah lalu atau napkah nang tahutang nang harus dibariakan suami lawan istrinya Anam, napkah anak Dimapa cara mendapatkan hak-hak tersebut? Bagi binian yang mengajukan gugatan perceraian, kawa mendapatkan hak-hak tersebut dengan cara berikut Satu, menyampaikan tututan mengenai hak-hak binian dan anak limbah perceraian di dalam surat gugatan Dua, jangan kade ingat mengajukan mengenai gawian dan pendapatan lakian dalam persidangan Ada pun bagi babi binian yang diajukan permohonan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak Dapat mendapatkan hak-hak tersebut dengan mengajukan tuntutan balik pada waktu jadwal jawaban dalam persidangan Nah, amun tuntutan ikam dikabulkan oleh majelis hakim dan bakas laki ikam ingkar Kada mau menggaui amar putusan pengadilan dan mencantumkan hak-hak ikam Maka, ikam dapat melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut Pertama, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama atau mahkamah syariah Kedua, mendatangi wadah badiam bakas suami ikam begawi dengan membawa putusan tersebut Dan berlunding melawan pimpinan bakas suami supaya isi putusan dapat dilaksanakan Ketiga, bisa juga ikam melaporkan ke polisi dengan alasan Bakas suami kada mau melaksanakan kewajiban yang ditatapakan oleh pengadilan Ikam dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pemenuhan hak-hak binian Dan anak limbah perceraian melalui 1. Website pengadilan agama, mahkamah syariah seluruh Indonesia 2. Media dan petugas informasi di pengadilan menang ikam datangi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati